Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel tv bangunan kali ini saya sedang ngecor lantai menggunakan bondek yang balok dan lantainya dicor secara bersamaan seperti yang kawan-kawan lihat ya jadi balok belum dicor masih kosong nah nanti pengecolannya barang dengan lantai jadi ini agak berbeda dengan seperti yang saya lakukan sebelumnya jadi untuk kali ini dicor bersamaan ya mas bro ya antara balok dan lantainya dan ini untuk hasil cor ini akan lebih kuat mas bro jadi untuk metode seperti ini hasil cornya lebih kuat dan ini berbeda dengan sebelumnya ya kalau di video sebelumnya baloknya saya cor dulu saya membuat balok dulu dicor semuanya nanti baru dipasang bondek jadi antara balok dan lantai dicor terpisah ya enggak barang seperti yang sekarang sedang dicor lalu kondisi bagian bawahnya bagaimana nah kita juga akan lihat ya untuk kondisi di bagian bawah untuk model pengecolan seperti ini oke mas bro ini adalah tampak bawahnya ya jadi tampak bawahnya seperti ini sebenarnya sama saja ya seperti sebelumnya kita harus membuat begisting balok menggunakan begisting triplek ya cuma perbedaannya disini sebelum balok kita cor kita pasang bondek dulu ya itu perbedaannya itu saja kalau di sebelumnya begisting balok begitu sudah jadi jadi kita cor disini begisting balok jadi tidak langsung dicor tapi kita pasang bondek dahulu ya gitu terus perbedaan kedua jadi ini untuk perbedaannya kedua ini pemasangan bondek ya untuk pemasangan bondeknya ini enggak bisa pakai sistem double deck ataupun model continue ya maksudnya itu 3 balok kita kasih bondek 1 lembar itu enggak bisa jadi ini setiap ketemu balok kita harus potong atau sistemnya ini single deck berbeda kalau baloknya dicor dulu kita bisa kasih bondek 6 meter nah kalau ini tidak bisa ini setiap antar balok kita harus potong bondeknya begitu terus selanjutnya untuk perkuatan bondek nah untuk perkuatan bondek sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya jadi untuk bentang bondek yang lebih dari 1 meter setengah kita harus kasih balok penyangga di tengah seperti yang kawan-kawan lihat ya ada balok penyangga di tengah ini 3 meter ya mas bro ya ruangan 3 meter dan kita juga akan lihat di bagian dalam ya mas bro ya tapi di dalam ini gelap ya mas bro jadi gak ada lampu gak ada cahaya kita intip saja sebentar untuk kondisi di bagian dalam sama ya seperti yang di luar tadi yang terang cuma ini gelap jadi saya intip saja sebentar nah kawan-kawan bisa lihat oke saya rasa cukup ya mas bro ya semoga saja jelas semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kawan-kawan semua oke sampai ketemu video selanjutnya terima kasih buat yang sudah nonton video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati